Kita bisa percaya bahwa dalam keadaan apapun penyertaan, perkenanan, kemuliaan Allah bisa nyata di dalam hidup kita, melalui hidup kita manusiawi. Kita berpikir bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan bisa nyata dalam hidup saya jika saya kurang secara finansial, bagaimana saya bisa berbagi dengan orang lain, bagaimana saya bisa memberkati orang lain, sementara saya pun pas-pasan tidak bisa memberi kepada sesama Tuhan. Manusiawi kita berpikir seperti itu, untuk kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, untuk kita memberkati orang lain, kita berpikir kita harus kaya dulu, tetapi ayat-ayat di atas memberi kita keyakinan, memberi kita kepastian bahwa rasa cukup, rasa puas oleh karena Kristus. Kemampuan bermegah di dalam kekurangan oleh karena Kristus memastikan kita bisa tetap menjadi berkat dalam situasi, kondisi apapun. Dalam kekurangan kita, dalam kekurangan kita, dalam sakit penyakit kita, dalam masalah hidup kita, kita bisa tetap memancarkan kemuliaan Kristus, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Syaratnya, rasa puas, rasa cukup oleh karena Kristus kita miliki. Syaratnya, kemampuan untuk bermegah di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita oleh karena Kristus, semua oleh karena Kristus yang telah mati bagi kita.